Dengan teknologi yang canggih, informasi yang cekat Berkenan untuk berikan Meski diguyur hujan lebat, pembukaan perkemahan dakwa pemuda remaja masjid 2013 Jumat pagi tetap berlangsung lancar Setelah pemasangan kartu tanda peserta secara simbolis di hadapan seluruh peserta upacara dan tamu undangan Dari beberapa SKP dedika Bupaten Karimun, Nurdin Basirun menghimbau kepada peserta Untuk menjadikan kegiatan perkemahan dakwa pemuda sebagai wahana pembinaan generasi muda Agar memiliki kedisiplinan dan nilai keagamaan tinggi Perkemahan dakwa pemuda remaja masjid yang berlokasi di halaman Masjid Agung Karimun Diharapkan mampu mewujudkan generasi muda Karimun yang memiliki keseimbangan hidup antara akidah dan ahlak Sejalan dengan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun yakni dalam meningkatkan iman dan takwa Mantap! Ini yang baru dapatkan kemampuan yang dihormati Bila mudah-mudahan, kemampuan sehat, tidak selatkan Memoni tersenang bagi adik, anak-anak yang berhormati Kretikulasi ketangguh yang nanti ini bisa menjauhi segala-galanya Apalagi yang dihormati sakit iam, tapi kalau kita lemah, kita lukui Budaan yang ilmu, kita lukui, kita juga terganggu Inilah salah satu, tidak salah penelitian memilih anak-anak kami ini Yang begitu anak-anak yang dapat kami bagaikan Perkemahan yang akan berlangsung selama empat hari Akan diisi dengan berbagai macam materi dan kegiatan Salah satunya diskusi pemudaan, lomba bilal, dan khatib Ahmad Aswara Tendamanik, STV Karimun mengabarkan Terima kasih